Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Dias Migrel, dan kali ini saya bersempatan untuk nge-crease NSR Cup, yang disponsori oleh Indomog, dan ini adalah pertandingan Rex Lucis melawan Frost. Langsung saja kita lihat disini pertandingan segera dimulai di map Inverno, dimana tim Rex Lucis sebagai counter teroris, sedangkan tim Frost menjadi teroris. Kita bisa lihat disini langsung pergerakan, ada 4 pemain dari tim Frost, langsung bergerak disini menuju ke side B, jadi saya lihat disini, pergerakan dari para pemain dari tim Frost, menggunakan step disini, shift, one by one disini, langsung ada adu tembak disini, kita lihat. Ada 4 pemain disini adu tembak, langsung saja membuang smoke disini untuk menutupi pandangan, langsung kita lihat disini, langsung di-rust oleh 4 pemain dari tim Frost, langsung maju disini. Untuk segera bergerak ke side B disini, masih belum ada bunuh-bunuhan, oh camp sudah berhasil di-kill disini, langsung saja oleh Kidemza, tapi bom sudah berhasil diletakkan disini, sudah berhasil di-planted. Tapi ada 3 pemain yang untuk nge-defense, 5 pemain dari sini. Dan kita lihat disini, 3 pemain menjaga, untuk 3 pemain, 3 pemain dengan full HP, sedangkan dari tim Rex Lucisius, ada pemain dengan low HP disini, baik saya headshot dari patch Chiara disini. Dan sepertinya game kali ini, oh baik, sekali disini Chiara, menjadi Formos Illumination, menjadi MVP. Game pertama, berhasil dimenangkan untuk tim Frost, dan sekarang kita akan lanjut ke round kedua, keunggahan untuk tim Frost disini, dimana mereka memiliki gold yang cukup baik untuk segera banyak memberi item, untuk memberi senjata maksud gue bukan item. Dan langsung kita lihat disini, langsung gerak disini para pemain dari tim Frost, ingin bergerak kemana mereka, sedangkan para pemain dari Rex Lucisius, ada 3 di side A, sedangkan 2 di side B. Bergerak hati-hati disini para pemain dari tim Frost. Mencoba bergerak lebih berhati-hati disini, Chiara kita lihat disini dengan save, mencoba meletakkan bom terlebih dahulu, dan akan bertemu disini Chiara dengan Captain. Captain. Eh, lihat disini, Captain serau disini. Oh, sekena flashbang disini, langsung saja diambil oleh Chiara, baik sekali disini Chiara bisa melihat pergerakan dari Captain Xiu. Nah, disini masih dengan handgun-handgun animi Chiara, pemain dari tim Rex Lucisius. Dan apa pemain dari tim, oh baik sekali disini, Rotsu MG berhasil mencupat Chiara dengan handgun, dan kita lihat disini ada adu tembak disini. Oh, dengan Karbin disini berhasil meng-kill. Kiss Dempsa, Darkness disini dengan handgun, masih mencoba menjaga jarak. Sedangkan, Rushman standing disini Darkness, apa yang bisa dilakukan disini sama Darkness? Sedangkan bom sudah di-planted disini di side A, mau ditatangkan disini sama Darkness. Darkness disini mencoba mengeras. Terrorist menang. Dan berhasil disini, round kedua berhasil diambil oleh tim Frost. 0-2 kedudukan sementara. Penggunaan yang cukup baik disini buat tim Frost bisa mengamankan 2 round di awal langsung. Sedangkan 2 kemenangan yang diambil oleh tim Frost, dimana tim Rex Lucis sekarang hanya. Masih harus memegang handgun disini untuk bertahan 1 round lagi, untuk nge-save money, baru entah akan mereka akan buy. Nah, langsung kita lihat disini, langsung dicoba di-last lagi oleh para pemain dari tim Frost. Dan apalagi tim Rex Lucis hanya bisa bertahan, hanya bisa ngendok. Perlahan tapi pasti disini tim Rex Lucis. Coba mengintip-ngintip, melihat-lihat keadaan, melihat-lihat kondisi dan situasi disini. Dan kita lihat disini, saling ngendok, saling ngendok. Nah, akan bertemu disini. Bentar ya, bentar ya. Oh, tidak jadi ketemu mereka. Nah, mencoba berani. Kita akan bertemu langsung saja. Baik sekali disini. Gito Varian langsung dengan headshot. Masih mungkin FZ tapi langsung dihabiskan dia dengan... Fratz disini. Langsung bergerak disini ke side build. 3 pemain dari tim Frost. Sedangkan Kapten Slow disini masih ngumpet disini. Dan sedangkan mempask G tapi disini sudah low. Dan low HP disini akan bertemu dengan Kapten Frost disini. Oh lah, eh. Bukan bertemu dengan Kapten Frost disini. Berhasil diambil disini. Kapten Slow juga berhasil diambil disini. Langsung bom akan segera di-printed disini. Empat pemain melawan dua pemain disini. Sedangkan Darkness langsung memegang handgun. Berhasil Darkness dihabiskan. Dan disini Rest. Juga langsung berhasil dihabiskan oleh para pemain dari tim Frost. Dan kita lanjut disini ke round ketiga. 3 round awal langsung bisa diambil dengan mudah oleh tim Frost Guild. Frost CS Guild. Kita lihat disini langsung mencoba mengeras disini di side A. Para pemain dari tim Frost. Sedangkan disini para tim dari Luxusius sudah membeli item disini. Sudah membeli senjata. Dan kita lihat disini. Ada di atap disini mencoba melihat-lihat. Ngintip-ngintip apakah dimana disini spot enemy. Belum kelihatan disini enemy. Belum saling bertemu disini satu sama lain. Masih melihat-lihat disini dan akan bertemu disini. Masih tidak tembus pandang ternyata. Masih menggendok-gendok disini kedua beberapa pemain. Masih melihat-lihat. Sedangkan saat ada ngumpet disini. Oh dan sudah ada disini Captain Slow Bike. Sekali disini triple kill oleh Captain Slow. Tapi sayang sekali Captain Slow berhasil di ambil disini Roto AMG. Berhasil mengkill Frost Sword. Sedangkan disini hanya tertinggal FJ disini. Apakah yang bisa dilakukan oleh FJ seorang diri disini dengan AK. Sekali disini mulai ngendok dia pelan-pelan. Akan bertemu dengan Mu Hero disini. Oh sayang sekali baik sekali dengan AWP nya bisa langsung mengkill FJ. Dan akhirnya disini Rexusius berhasil mengambil score pertama di round keempat. Dan akan dilanjutkan ke round kelima dengan kedudukan 1-3. Keunggulan masih diunggul oleh tim Frost. Masih jauh sekali disini perjalanan. Kedua tim masih bisa sama-sama comeback. Dan langsung kita lihat disini. Pergerakan dari kedua beberapa pemain. Kedua beberapa tim ada smoke disini. Dan kita lihat ada ada tembak disini diantara smoke disini. Banyak saya smoke. Dan kita lihat disini masih mengumpat-ngumpat ya. Kedua beberapa tim masih belum ada yang bertemu. Masih belum bertemu satu sama lain. Dan langsung bertemu disini. Sudah terkena flashbang. Langsung coba. Oh tapi sayang sekali disini di belakang ada orang. Berhasil di lokong disini. Dan tinggal cam S disini sendirian. Cam S disini sendirian. Oh berhasil meng-headshot. Langsung saja darkness dengan headshot disini. Langsung diambil saja karbin dari darkness disini. Kita lihat disini cams sendirian. Apakah bisa mengawan 4 pemain disini. Oh cams. Melihat ada musuh disini. Enemy spotted. Oh sepertinya kabul disini. Langsung membuang smoke. Sepertinya ingin bermain safe disini cams. Langsung dia mengendok disini. Dan megang flashbang disini. Dan berhasil menang disini counter terorist. Karena waktu sudah habis. Sekarang kedudukan 2-3. Keunggulan untuk tim. Masih tim frost. Masih mencoba buat. Masih mencoba mengendok. Bermain lebih hati-hati. 2-3. Masih. Masih. арga nya kuat sekali disini. Belum ada angkulu jauh. Saya disini mencoba mulai bermasuk pelan-pelanized. Jangan teman-temannya berada di. Line lain ya. Di map lainnya. Masih menggunakan shift semua. Supaya tidak tergenalt shift. Oh di ini ada pukaran senjata. Dilahkan gamem. Langsung bertemu disini. Oh baik sekali dari captain slow disini. yang berhasil men-kill Frost dan kalau gue lihat disini Lexusius bermain sangat sabar sekali bener-bener sabar nunggu terus nunggu-nunggu dan nunggu disini sampai mereka di-last baru mereka bener-bener ke counter permainannya cukup sabar disini yang diperagakan oleh para pemain dari tim Frost eh dari tim Frost Lexusius langsung saja bertemu disini oh langsung headshot yang cukup baik disini dari Sword dan kita lihat disini ada headshot jangan hanya tinggal camps disini dari tadi camps selalu tertinggal seniranya langsung saja bom dipasang disini oleh camps satu bertemu dengan dua disini camps bertemu dengan musuh kita lihat disini ada tembak menembak disini let's let's camps mencoba ngefog oh bukan ngefog itu masih mencoba sembunyi oh baik sekali disini dari Seaton Devil baik sekali disini permainan AWP nya bermain jarak dekat berani bermain AWP sangat-sangat cukup baik disini well play banget dan bom di defuse disini dan next let's go sis berhasil memenangkan game ini tiga sama kedudukan sekarang dan ininya dan kalau kita lihat dari gold itu sangat cukup susah disini buat tim Frost buat menurut gue buat ngambil di match ini di round ini karena kalau kita lihat dari senjata itu para pemain dari tim Frost sepertinya masih menyimpan senjata kita lihat disini langsung dicoba di rush dan kita lihat disini ada grenade ada smoke sekali ramai sekali disini akan bertemu disini darkness dan kita lihat disini XRC darkness mau kemana mereka akan segera mungkin masuk langsung kesini peran-peran disini mengintip oh langsung ada baku tembak disini sudah melihat ada pergerakan musuh sudah low disini sudah 41 hardpoint dari Kyosema mencoba buat melihat dia disini dari tadi jadi aku baku tembak disitu sedangkan Roto MG mencoba buat melempal granat oh kita lihat disini dicoba di rush oleh Kidemsa ada flashbang disini berhasil membuat buta Kidemsa dan oh berhasil menang disini counter-terrorist baik sekali disini pemain dari Rekrusis mereka mungkin ketinggalan di round 1 2 3 berhasil dengan olive frost tapi di 4 round ini sampai dengan round ke 7 Rekrusis berhasil mengambil 4 round streak win round streak disini dari Rekrusis sekarang akan bergerak ke round 8 dengan posisi 4-3 keunggulan untuk tim Rekrusis kita lihat disini tim Rekrusis 3 ada berjaga di side A 2 berjaga di side B sedangkan dari tim frost seperti yang sedikit kebingungan disini mau kemana disini tim frost masih mencoba buat berjaga-jaga disini sedangkan tim dari Rekrusis benar-benar berjaga benar-benar bermain bertahan dimana disini mereka men-smoke banyak saya smoke disini ada smoke disini untuk menghilangkan vision dari para pemain dari kedua beratim sehingga mereka gak ada yang tahu ada apa disitu dibalik smoke masih pelan-pelan disini mulai bergerak naik ke tangga disini akan bertemu dengan musuh oh iya gak jadi maju disini oh mundur disini oh iya langsung ada smoke disini untuk menutupi vision langsung saja di wall disini nembak-menembak disini nembak-menembak disini rame sekali di atas tangga disini melihat disitu masih belum berani maju disini para pemain dari tim frost sudah kelihatan disini saat orang keluar dari pintu aduh tembak disini baik sekali dari raw2mg dari captain slow juga berhasil menempat pemain dari frost oh langsung disini oh sayang sekali padahal dia yang menembak terlebih dahulu tapi dia yang berhasil di kill baik sekali disini pemainan dari rekslusis 53 posisi sekarang untuk keunggulan tim rekslusis kalau gue bilang disini teman rekslusis bermain cukup baik dimana mereka bener-bener bertahan mereka bener-bener nahan bermain smoke bermain sampai musuh pemaju satu persatu dihabiskan kalau gue bilang disini teman rekslusis termasuk memiliki defense yang cukup baik yang cukup kuat disini kita lihat disini ada AWP dari seorang Seaton Daviren yang kita lihat dari tadi dia dengan bermain jarak dekat saja AWP ini cukup sangat baik sekali sedangkan disini ada smoke rame sekali disini smoke sedangkan para pemain dari tim nofrost seperti yang berada disini lagi-lagi smoke lagi kedua disini emang tempat yang benar-benar buat smoke disitu sehingga para pemain dari tim FLC tidak bisa melihat disini ketutupan oleh smoke ada flashbang dibuang langsung saja mereka mundur balik badan dan lagi ngendok disini Kiroshima sedangkan tim frost disini masih ragu-ragu mencoba untuk maju maju mundur masih maju-mundur disini langsung saja mereka ingin membuang granite tim frost disini mencoba buat maju maju perlahan maju perlahan disini ada musuh disitu dari atas sudah akan baku tembak disini oh langsung saja di kill disini oleh kill Kiroshima disini cukup baik dan hanya tertinggal camps dari tadi disini lagi-lagi 6-3 di ini Lexusis mulai menominasi game mereka tidak kehilangan sama sekalipun pemainnya sedangkan para pemain dari tim frost harus kehilangan 5 pemainnya cukup terak ke round yang tadi di round 9 dan sekarang kita akan segera lanjut ke round 10 langsung kita lanjut disini ada 4 P90 yang dimainkan oleh para pemain dari tim frost dan 1 memegang akal diambil oleh kyara disini dan kita lihat disini rame sekali langsung ada smoke disini untuk menutup pandangan dari kedua tim disini tim akan maju langsung ada disini baik sekali banyak sekali disini yang terkena akan disini langsung melihat musuh disini di belakang disini ada musuh tapi tidak kelihatan karena ketepan ada smoke disini kyara langsung saja maju disini mencoba mengerasi kyara apa yang diakuin masih ganti-ganti senjata disitu kenapa bung waduh disini depan ada musuh tapi lu masih ganti-ganti senjata ini what happen guys ayo disini tim frost harus lebih fokus lagi untuk bermain jangan kebanyakan dari tadi gue lihat mereka kebanyakan melihat senjatanya oke kita lanjut lagi ke round 11 disini cukup baik kalau kita lihat dari tim reksrusis sudah 7 streak long win disini yang diambil oleh tim reksrusis frost berhasil kembali di sini langsung melihat para pemain banyak saya bertemu dengan 3 dari tim frost berhasil nge-tri 1 oh disini roto amg baik sekali roto amg dengan roll 18 disini tidak berhasil frost tidak berhasil mengkirlo roto amg bentar ada yang lagi turun lagi nih bentar ada yang keluar nih tek tek masih lagu lagu disini roto amg olah susah dimajuin oleh kademsa oleh siapa itu namanya kiroshima berhasil diambil disini oleh kiarah cukup baik disini permainan dari kiarah disini kiarah mulai berjalan pelan -pelan disini akan bertemu dengan musuh disini baik sekali headshot SLC disini langsung turun lompat langsung nge-kill disini dan kita lihat disini AWP dari Citron Devil muncul sekali pun masih ditunggu disini sedangkan dari speed sudah sangat terlalu sekali disini 1 disini oh ditobat di tabrak baik sekali disini speed dengan hardpoint 1 apakah bisa bangkit disini speed 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 oh nice banget speed frost speed dengan nyawa 1 berhasil double kill disini dari frost speed dan terakhir untuk headset yang cukup baik dari speed disini baik 7 mematakan windstreak dari rex 6 7 sudah windstreak di round ini tapi langsung bisa dipatahkan oleh frost csgo dengan well play banget dari seorang siapa tadi lupa dari seorang speed sedangkan kita lihat disini lagi mencoba buat ngeras kembali sedangkan sudah ada smoke disini smoke sudah diletakan disini sudah ada flashbang disini speed masih mencoba buat maju disini sedangkan captain slow sudah berhasil mengkill kiara disini sedangkan jito jivaren sudah berhasil di kill fz sudah berhasil di kill disini oleh awp ini main kenal kiyoshi ma nah kita lihat speed disini mencoba buat masih maju disini 3 lawan 4 serang kedudukan masih ada 4 pemain dari tim reksursus yang masih hidup oh baik sekali disini dari captain slow bener-bener posisi positioning yang baik sekali disini oh bertemu wow gila sekali disini dari kiyoshi dengan bermain awp betul langsung cita berhasil mengkir disini dan kedudukan 84 disini dan untuk tim seleks usis dan kita lihat disini dan langsung saja disini pertandingan akan dilanjutkan di round 13 ini untuk kedudukan sekarang di 84 dan match di pause sepertinya terjadi problem jadi sedikit problem disini saya tidak mengerti di problem apa yang terjadi ada yang manggil gue rotul mg bukan land what the play astaga rotul mg dia manggil rotul Oke game akan segera di Anpaos akan dilanjutkan disini, bagi yang baru bergabung selamat bergabung ini adalah pelandingan MSL Cup yang disponsori oleh Indomog Dan sekarang kita memetemkan tim Reklusis melawan tim Frost CSU Oke langsung pertandingan yang segera dimulai disini dengan kedudukan sementara 84 diunggul oleh tim Reklusis Kita lihat disini langsung pelang pemain dari tim Frost langsung saja berlima disini, langsung berbarengan menuju disini melihat kasih lima disini, melawan lima pemain sendirian disana Langsung menembak asal-asal disini, oh 73 disini terkena one hit, oh langsung saja menembak semudah tidak terlihat apa-apa Ada granite yang dibuang disini, berhasil mengenai Darkness Kyoshima disini, coba membuang smoke dari tadi banyak sekali smoke yang diketahkan disini Dan kita lihat disini Kiara sudah low, Darkness sudah low, Kyoshima sudah low, sedangkan Shou juga sudah low disini dari tim Frost Dua pemain dari kedua beratim sama-sama masih low, sedangkan tiga pemain dari kedua beratim masih memiliki 4 HP Saya lihat disini, ada AWP disini, tek tek, ya Oh baik saya dari sini, Citron Divian, berhasil mengkill Saya lihat disini, pelan-pelan, melihat pelan-pelan disini, oh tidak berani maju disitu Dan waktu AMG berhasil mengkill Camp C, oh langsung saja muncul disini, oh AWP yang sedikit gagal disini Dengan tim Frost Speed disini, sendirian Speed disini, apakah Speed bisa kayak tadi triple kill disini dengan nyawa satupun dia bisa double kill Apakah dengan nyawa 100 dia bisa triple kill, kita lihat disini dari Speed Coba mencari-cari Speed, akan bertemu orang disini, Speed, oh baik sekali Speed Dua kill sudah dari Speed, apakah Speed bisa menghabisi semuanya disini Mengingat disini mana Kyoshima sudah dibilang sudah setengah HP, setengah HP, setengah HP Sedangkan disini, Counter Terrorist sudah menang karena waktu sudah habis Dan 94 untuk kedudukan sekarang Dan kita lihat disini, sepertinya para pemain dari tim Neclusius memainkan strategi yang sama Dua di BBS dan ada tiga yang menjaga side A Dan nanti Maxiusius kita lihat lumayan sangat, bener-bener nahan, cuma ngendok-ngendok tuang Yang kita lihat disini ada smoke, selalu kita lihat antara disini dan disini selalu smoke terus Dan kita lihat mulai disini Dan kita lihat mulai disini Ada ngendok peran-anahan disini ada ada tembak disini baik sekali Captain Skow berhasil mengkill 2 pemain tapi dia berhasil di headshot oleh handgun Dan kita lihat disini tek tek bertemu dia Otss, sayang saya sudah keburu masuk itu ke rumah AWP dari Zito Davian Ada disini Masih mencoba mengekel-ngekel terus Dan bombs sudah di-printed disini di A Dan Oh baik sekali disini dari scroll Ada dua orang mendatangi dia, dua orang itu yang mati Dan tinggal satu disini Oh baik sekali dari Kyoshima dengan nyawa tinggal enam disini Apakah berhasil disini Kyoshima untuk merawan one by one air Satu versus dua disini Kyoshima Kyoshima Langsung saja membuang smoke disini Kyoshima Dan tapi sepertinya gagal Bom akan sudah meredak disini Baik sekali Kyoshima masih mencoba buat mengambil kesempatan buat nge-kill disini Nah tapi cukup bersayangkan karena bom sudah langsung meredak Dimana tim Frost berhasil mengambil scroll disini Sembilan empat kedudukan Sembilan lima sekarang Dan kita akan lanjut sekarang ke Round 15 Kita lihat disini langsung kedua beratim langsung mulai bergerak berjalan Dimana tim Lexius bener-bener memakai strategi yang sama Kyoshima selalu di side B Oh baik sekali dari sini dari camps dengan menggunakan AWP Cukup benar mengkagetkan disini Sedangkan disini ada Captain Show Ada Kiara disini yang masih melihat-lihat Captain Show disini akan bertemu Otssss Baik sekali disini 12 Sudah sangat low sekali disini Captain Show Segera kabul disini Sangat low kita bisa lihat disini Hard point dari Captain Show Sedangkan disini masih empat rawan empat Sedangkan Captain Show sudah dalam posisi low Ada WP disini di Low 2 MG Di Kyoshima Memegang Kalbin disini Ada Bond Molotov Kita lihat disini Oh baik sekali dari camps dengan menggunakan Reset Oh disini scroll lagi lagi Gua lihat serau-serau nge-kill di posisi disitu Sedangkan bom sudah di planted di side A disini Dan tinggal Darkness sendirian disini Dengan Handgun disini Apakah misalnya dengan Darkness, Handgun dan AWP Mulai AWP disini Mulai Otss Baik sekali disini Darkness Sudah melihat ada scroll disitu Dan Kita lihat disini Darkness Heart 274 Oh berhasil Oh berhasil dikir Frost Jangan Headshot Nice banget Dan oke kita lanjut ke Team Switching Dimana posisi sementara sekarang Recursus dengan nilai 9 Sedangkan Frost CSGO dengan nilai 6 Sehingga Sekarang kita langsung ke Team Switching Dimana Team Frost akan menjadi Counter Terrorist Sedangkan Team Recursus menjadi Terrorist Dan Ada 1 minute break ternyata Gua baru tau ada 1 minute break Dan yang lagi baru menonton Selamat bergabung Bertemu lagi bersama saya Diaz Miguel Mungkin Mohon maaf Kalau banyak ada salah salah kata Karena gua baru belajar disini Bagaimana menjadi seorang Caster di CSGO Ya jadi mohon maaf saja Langsung kita lihat disini Di dalam pertandingan NSR Cup Dan sambil menunggu pause Kita bicarakan disini Dari segi kedua beratim Apakah Team Frost CSGO Bisa Bermain Defense Seperti Team Recursus Dimana dia Team Recursus Oke pertandingan kita lanjutkan kembali disini Langsung kita lihat Sama sepertinya strategian dimain 3 menjaga di Side A Sedangkan 2 menjaga di Side B Nah disini Langsung dicoba di rush Menuju ke Side B Para pemain dari Team Lexusis Sedangkan disini Dengan membawa Flash Bank Langsung saja Dicoba di kekel disini Dicoba diambil Mencoba merempel Flash Bank disini Langsung mencoba maju Dengan Tag 9 Oh maju mundur disini Sepertinya ragu ragu Mau kemana nih Weh maju weh Weh mundur weh Gitu mungkin Oh baik saya disini Headshot dari Kiyoshima Headshot yang cukup baik disini Langsung aja ditabrak disini Kiyoshima Oh sudah kehabis senjata dia Dengan decent eagle Langsung saja permainan baik disini Dari Kiyoshima Dan Kiyoshima disini Masih mencoba melihat-lihat disini Tinggal Masih 2 lawan 3 disini Apakah Kiyoshima dan Roto MG Berhasil menggunakan F-Z Kim dan Sroll Kita masih menunggu saja disini Pergerakan dari kedua beratim Sedangkan Roto MG disini Roto MG menuju mencoba ke Side A Dan bom sudah drop disini Dijaga oleh F-Z Dijaga disini Secara perlahan Roto MG langsung saja bertemu Baik sekali disini F-Z headshot yang sangat baik sekali Wuuu Satu puluh Langsung headshot Sedangkan disini hanya Kiyoshima yang tinggal bertahan Langsung dia mengambil saja senjata Oh bertemu dia langsung Oh baik sekali Frost Camps Berhasil mengkill Kiyoshima Yang tadi sempat mengganti senjata Mungkin jadi sedikit kehilangan fokus Dalam stepnya Dan Sekarang kedudukan 97 Mulai mengejar disini Secara perlahan Tim Frost CS Guild Dan gagal Mereka menang berhasil di round awal Di round ini Mereka memiliki keunggulan Dari segi gold Untuk memberi item Sedangkan para pemain Dari team resources Hanya memiliki handgun saja Kita lihat disini Langsung kita lihat Para pemain dari lexusis Mencoba untuk langsung Melas ke side B Jadi disini langsung Ada Kiyoshima yang memimpin Di depan Langsung ada wall disini Sedangkan tim Frost Baik sekali disini ngekill Oh Baik sekali disini oleh Frost Baik sekali 5-5 pemain yang langsung Melas Langsung saja di habiskan Dengan mudah Karena sudah unggul senjata Disini oleh tim Frost Sedangkan kita langsung lanjut disini 98 Mulai bangkit disini Team Frost CS Guild Dimana sepertinya Disini di Yang sebagai Contr teroris Lebih di unggulkan Di dalam map Inferno Kali ini 98 Kedudukan Satu poin lagi Untuk tim Frost CSG Untuk menyamakan kedudukan Dan para pemain dari Captain's Row disini Masih harus berusaha Untuk memenangkan 6 game lagi 7 game lagi Untuk memenangkan match kali ini Sedangkan disini Sekarang gantian Mungkin tadi mereka sudah Rush ke B Disini Sekarang mereka mencoba ingin Rush ke E Cara peranahan disini Akan bertemu dengan musuh Si Tondavillion disini Mencoba melihat-lihat Mencoba mengecek-ngecek disini Masih ada yang berada di atas atap Mencoba masih melihat-lihat disini Apakah ada musuh Oh baik sekali disini Kiar Berhasil mengkill Kiyoshima langsung bertemu dengan musuh disini Sedangkan Bison disini Oh ada dua musuh Langsung di Frost Oh dua tiga musuh Sayang sekali Berhasil double kill Tapi disini Sedangkan Si Tondavillion berhasil Mengkill Menghabiskan Pejuangan dari Sol disini Tapi dua berbanding lima disini Sedangkan Darkness Memegang Bison disini mencoba maju Oh berhasil Langsung saja jadi headshot Oleh Pasji Sedangkan disini ada Ada Kiarah disini Ingin kemana Kiarah Kiarah Coba mencari-cari Oh Akhirnya dihabiskan saja dengan mudah Devrian 99 Akhirnya Tim Frost berhasil menyamakan kedudukan Semakin serius saja game kali ini Skor untuk sekarang di round 19 ini adalah 99 Kebanyakan ngeceh doang Mohon maaf Gue minum dulu Aus juga ini Kebanyakan ngeceh doang Oke lanjut lagi Kita lihat disini Team dari Lexusius mencoba sekarang Untuk mencoba mengambil di side A Karena gue lihat di match kali ini Tim Lexusius hanya baru mengambil shuttle launch Setelah mereka team switching Baik banget disini Dari Captain Slow berhasil mengkill Frost Fz dengan MP 90 Disini Captain Slow mencoba melihat-lihat disini Ada Camps di atas disini Camps Minyakabur disini Camps Melihat dia akan segera di datangin disini Camps Camps di atas Camps Akan di datangin apakah Akan di datangin Oh Baik sekali disini Camps Langsung muncul untuk mengkill Captain Slow Roto AMG disini Baik sekali Roto AMG Oh double kill oleh Roto AMG Roto AMG apakah bisa triple kill? Roto AMG hampir triple kill Tapi berhasil disampal oleh Satan Devil Jangan bom sudah berhasil di plant disini Dan sedangkan Speed disini Apakah bisa dia satu lawan dua lagi Dengan nyawa serang masih seratus Tadi dengan nyawa satu dia bisa double kill Ayo kita lihat disini Oh sudah terkena Ih itu dia Flashbang Flashbang yang sangat baik sekali dari Speed Jadi disini Speed One by one disini Tapi sudah ada bom yang diletakkan oleh Kita lihat disini Speed One by one disini Speed Speed Coba muncul Peran-peran ini Oh Speed Dipokong disini dari atas Speed Dengan nyawa dari 9 Oh baik sekali Roto AMG disini Yang menjadi MVP Kalau tadi gue rasa Speed yang ngekill Roto AMG maka Speed yang akan menjadi MVP Setelah kedudukan 10-9 Dimana dari tadi Team Frost yang sudah ketinggalan cukup jauh Tapi berani bisa mengejar Mengejar angka menjadi 9 sama Tapi sayang sekali Team Frost tidak bisa mengungguli Setelah sama Poin berhasil direbut kembali Oleh tim Rekrusis 10-9 serang Dan serang kita sudah berada di round 20 Langsung saja bom di drop dulu Oleh para pemain dari tim XRC Dilempak-lempak saja itu bom Langsung disini Roto AMG dengan membawa AK Sedangkan kita lihat disini Oh Sito Defense Ternyata sudah di kill Dengan AWP Kyoshima disini Mencoba menjaga Darkness dengan AWP Mencoba mengekel-ngekel Dimana nih Kira-kira ada musuh muncul Dia stong Jangan disini Frost Shawl Masih mencoba Buat bersembunyi Lumayan hati-hati disini Frost Shawl Kira-kira di Roto AMG disini Langsung saja membuang smoke disini Membuang Grand Abisnya Ada flashbangnya saja Langsung dilempar Nah kita disini Langsung bertemu dengan musuh Eits Kira-kira Baik sekali Frost FZ berhasil diambil Oleh Captain Shawl Ku duet dengan Roto AMG Oh langsung disini Bertemu dengan musuh lagi Langsung saya mengumpat-umpat Di belakang Oh tapi sayang sekali Ada scroll disini Dari belakang Kyala disini Berhasil diambil Oleh Darkness Jangan hanya speed lagi Speed disini Tertinggal Sendirian Hidup selalu tertinggal Sendirian Speed Last man standing Selalu disini Speed Sudah ada bom Satu orang lagi disini Speed Apakah kali ini speed akan menang Tadi dia kalah Apakah silam dia akan menang Sudah melihat disini Pergerakan dari musuh Dengan AWP disini Ada AWP Masih belum mengenai speed Sudah mengganti menjadi AK Oh baik sekali disini Dari Darkness Dengan AWP Dan serang kedudukan 11-9 Mulai bangkit disini Resluxis sempat Mereka unggul jauh Sempat dikejauh Tapi mereka sekarang Kembali unggul 2 poin Dan ini adalah round 21 Mulai pada Butuklah senjata disini Sedangkan kita lihat Ada Dua AWP Yang dimainkan oleh tim Resluxis Ada satu Dua AK Dan satu P90 Sedangkan tim Frost Tidak ada yang membawa AWP Terlebih mencoba menjaga sendiri disini Sedangkan speed Sudah ada di line depan disini Sudah berhasil di kill terlebih dahulu Yang dari tadi Dua round sebelumnya speed Menjadi The Last Man Standing Tapi sekarang berhasil menjadi orang Yang dibunuh terlebih dahulu FJ disini masih mencoba bersembunyi Untuk mencoba bertahan dia di side B Ada smoke disini Banyak sekali smoke disini Untuk menutupi vision Captain's Row mulai masuk disini FJ FJ disini Ada Captain's Row disini Mencoba melihat Tapi baik saja disini Dari Captain's Row Berhasil meng-kill Sedangkan Camps juga dikroyokin disini Bisa apa Camps disini Sedangkan ada Chiara disini Gimana Chiara Sedangkan bom sudah di printed di side B Dan Chiara disini akan bertemu dengan Musung-musung Chiara disini Langsung bertemu Berhasil meng-kill 1 main Reload disini Chiara Ada musuh di depannya Apakah bisa diambil Oh sayang sekali Kalah Disini Chiara Ada tembak dengan Roto MG 12.9 disini Lex Lusis Mengambil 3 winning streak Setelah mereka hasil seri 909 langsung Lex Lusis Sepertinya bangkit Dari ketepulukan 12.9 langsung Bangkit dia Dan kita masih melakukan disini Bangkitnya Tim Frost CSG Tim Frost CSG Dan kalau kita lihat disini Tim Frost CSG Masih hanya memegang 5 pemain dari Tim Frost CSG Memegang handgun semua Sedangkan kita lihat Tim dari Tim Reconusis 2 AWP 2 AK Dan 1 P90 Dan kali ini Ada kesempatan buat Tim Reconusis Untuk segera maju Sedangkan disini Cukup baik dari Tim Frost CSG Mencoba buat maju Langsung di last aja disini Kita lihat disini Lusis cukup baik Dengan handgun Mereka berhasil Berhasil ngecorong senjata disini Ya dengan Frasso Rasso saja membuat Flashbang disini FJ dan Kemps Tinggal mereka berdua Langsung disini ada Smoke Dicoba dimajuin Dan seperti yang bawa Bom langsung ke Side A Karena mereka mencoba Mengeras di dekat Side B Dan bom akan segera dipasang Apa yang bisa dilakuin disini Oleh FJ, Kemps Dan juga Sol Dengan Nyawa 6 FJ disini Dengan AWP Langsung bergerak ke Bom Side A disini Masih di krekel Dicoba di krekel disini Melihat peran 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 Dan Oh ada orang itu Di kanan bung Di bawah bung Langsung saja senjatanya Jatuh ke tangan camps Sedangkan Sol disini Berhasil red shot Dengan Handgun Dan Seperti yang lebih memainkan Kesef disini Team Floss Rekrusis Berhasil unggul Empat win streak Sekarang Tiga belas sembilan Tiga game lagi Untuk Team Rekrusis Segera untuk mengahali game ini Tapi masih ada lapangan disini Masih ada lapangan disini Buat Team Floss CS Guild Untuk kembali bangkit Untuk memenangkan round demi round Untuk lanjut ke babak berikutnya Dan Langsung kita lihat disini Frost Camps Oh baik sekali Di sini Dito daverian dari tadi Menggunakan AWP Berhasil mengambil camps Dan akan bertemu Musuh ini Ada ada tembak disini Antara Sol Dan Siapa itu Captain Slow Captain Slow Sudara Langsung saja dia mundur Sudah lihat disini Oh baik sekali dari Roto AMG Langsung saja membokong Frost disini Jangan pemain dari Frost Tinggal berdua Tinggal Speed disini Speed dan Kiara Apakah kalian bisa dilakukan Dua pemain ini Melawan empat pemain Apakah bisa disini Satu pemain tinggal Kiara The Last Man Standing Melawan empat disini Kiara Oh 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 Berhasil ngekill satu Tapi berhasil di habiskan Oleh Roto AMG Menjadi MVP disini Dari sini Roto AMG Dengan Kiara paling banyak 14-9 disini Semakin menggila Temm Recursus Mulai mendominasi Permainan sekarang Disini Dan sekarang kita sudah menuju Ke round 24 Untuk kedudukan sementara 14-9 Langsung kita lihat Disini pergerakan dari Para pemain Dimana Roto AMG Memimpin teman-temannya Untuk langsung bergerak Ke side B disini Dari sini Roto AMG Mulai maju terana Dengan save Mulai maju mundur disini Mulai mencoba untuk Merempal semua Sedangkan bom sudah di drop Terlebih dahulu disini Oh Kiyoshima berhasil Mengkill scroll disini Sedangkan headshot yang cukup baik Menggunakan AK Sedangkan Kiyoshima Sudah low disini Sedangkan 11 hardpoint disini Ditembakin disini Kiyoshima Kiyoshima maju Maju disini Ada musuh disitu Kiyoshima Maju peranan Membuang flashbang Langsung maju disini Kiyoshima Ada berak Oh iya Gua bilang apa Ada musuh di belakang Iya Tapi ga bisa denger gua Bang Langsung kita lihat disini Frost Evident disini Ada smoke yang dirempang Mencoba mengendok disini Tim Frost Ada yang datang Langsung saja Ditembak Baik sekali LCD Darkness Sedikit kaget disitu Ada granite disini Yang diambil Langsung saja granite Dirempak Lempar granite lagi Sudahkan Captain Scroll disini The last man standing Mulai bangkit disini Sepertinya tim Frost Oh kita ada Captain Scroll Berhasil dihabiskan oleh Kiyoshima disini Dengan AWP Yang kedudukan sekarang 14.10 Keunggulan untuk tim Masih keunggulan Untuk tim Resrusis Mulai bangkit disini Dan game ini Cukup game yang cukup seru Karena sudah masuk sekarang Ke round 25 Tim Frost harus benar-benar menjaga Tim Resrusis ga boleh Mengambil satu angka lagi Dimana ketika Tim Resrusis Berhasil mengambil satu angka lagi Maka match ini Akan Jika tim Frost berhasil Memenangkan di match berikut Di round berikutnya Maka akan menjadi tight Akan menjadi seri Dan akan dilanjutkan Ke babak berikutnya Nah kita lihat disini LCD Darkness Berhasil mengkir Camps Sudah kelihatan Satu pemain disini Tim Frost Masih ada Kiyara disini Coba melihat dengan AWP Ada smoke disitu Ti Apa yang dibisa lihat disitu Dari smoke Asa nembak itu gue liat Asa nembak Oh baik sekali disini Asa nembak Kiyara Tapi berhasil mengenai Darkness disini Vision yang cukup baik Jangan disini Ada yang bersembunyi Kiyara langsung masuk ke smoke Sedangkan Speed disini Mencoba masih melihat-lihat Deference Berhasil mengkir FZ Kiyara disini Akan bertemu dengan musuh Kiyara disini Kanatu bung Ngapain bung itu bung Ngepisoh-pisoh itu Sedangkan Satu lawan dua disini Speed Apa yang bisa dilakukan oleh Speed disini Oh baik sekali Langsung meng-headshot Kiyosima disini One by one AWP Tapi speed sudah low disini Kita lihat Langsung maju disini Ke dalam kesemukan Ke dalam smoke all speed Baik sekali speed disini 14-11 Ini bener-bener menjadi MVP disini speed Satu banding dua Satu round dua Berhasil digunakan all speed kembali Oh kita lihat disini Kiyosima membawa shotgun disini Coba kita lihat Kiyosima Kiyosima Nah kita lihat disini Coba untuk langsung meras Kita lihat Lima pemain dari tim Recusis Coba untuk langsung meras disini Langsung Tapi mereka terkena Semua terkena flashbang disini Kiyosima dengan handgun disini Mencoba buat maju Oh saya tidak awal disini Oh handgun dari Kiyosima Ternyata berhasil Dipatakan oleh Kims Tapi saya-saya Kims Karena dijongkok Berhasil terkena headshot Dari Roto MG Sedangkan bom sudah langsung Diprinted DB Ada tiga Merawan empat disini Maksud saya Empat merawan empat Nah kita lihat disini Slow berhasil diambil Oleh Captain Slow Kyara disini maju Mencoba buat mengkill Captain Slow Tapi bukannya Captain Slow yang kill Berhasil mengkill Kyara disini Tinggal speed lagi lagi Seorang diri disini speed Apakah speed bisa Menggila lagi Seperti tadi The Last Man Standing disini speed Oh satu main lagi disini Roto MG Dengan shotgun disini Apakah bisa diambil Oleh speed Sayang sekali Bom sudah keburu Meredak disini Sehingga Rekrusis Memenangkan Ehm Memenangkan round ini Match point buat tim Rekrusis 15-15 Apakah tim Rekrusis Bisa langsung memenangkan round ini Dan Apakah tim Frost Bisa menggagalkan Kemenangan dari tim Rekrusis Sehingga memaksa game ini Akan berakhir Memaksa game ini Akan berakhir seri Dan akan Dimainkan round berikutnya Untuk menentukan Siapa pemenangnya Kita lihat saja disini Apakah tim Frost Bisa Untuk Comeback disini Untuk memaksakan game ini Menjadi tied up Kita lihat disini Para pemain dari tim Frost Empat menuju ke B Sedangkan Hanya satu yang menuju di E Hanya Chiara disini Langsung ada AWP Dari Darkness disini Darkness disini AWP Team Frost mencoba dengan AWP disini Ada Chiara Speed disini Masih mencoba melihat-lihat Mana musuh disini Ada Flashbang Langsung dirempak disini Flashbang oleh Speed Speed Coba buat sedikit Ngeras disini Speed Untuk langsung naik ke atas disini Gak betul-betulnya musuh Kita lihat Speed disini Teg Sedikit tekan dulu Speed Kanan tuh Speed Wah itu musuh weh Wah gue liat musuh nih Speed Come on Speed Yak Yak akan bertemu Captain Stroh Captain Stroh sudah mengeluarkan tembakannya Ops Ngendok lagi disini Captain Stroh Jangan disini di bawah Oh rame sekali disitu Langsung saja di last disini Di side A Sedangkan ada Speed disini dari atas Baik saya Speed Satu kill Ops Sayang sekali kalah bisa perlu disini Speed Lastan cukup baik Kita lihat disini dari Time Rex Langsung saja maju disitu Team Frost Hayo Frost Kita lihat disini Fz 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 Melihat-lihat Fz disini Melihat banyak musuh disitu Melihat banyak musuh di side A Bom Bomb Dan bahwa itu bomb lagi defuse, well play banget disini, 15-12 Dan kita lihat disini apakah tim Frost bisa memaksa pertandingan ini menjadi tied up, menjadi seri Dan kita lihat disini, tim Frost CSGO mulai bangkit dari ketepuluran Sedangkan kita lihat disini 5 pemain dari tim Exorcist, semuanya memiliki handguns aja Dan langsung kita lihat disini, langsung di rush aja habis-habisan Karena kita lihat pemain dari Exorcist, tidak ada yang membawa, apa pun langsung di rush disini 5 pemain dari tim Exorcist Tim Frost langsung dihabiskan saja disini, Exorcist disini benar-benar menghabiskan pemain dari tim Frost, langsung di rush habis-habisan Bomb sudah di printed disini, apakah bisa kembali di deny oleh speed dan sword Kita lihat speed disini Langsung membuang smoke disini speed Nah, berhasil lah disini dibabat abis semua para pemain dari Exorcist Sedangkan tim Frost berhasil memenangkan di round 28 ini Dengan kedudukan 15-13 Masih dari tadi match point terus buat tim Exorcist, game yang cukup seru disini Game yang sangat seru, bukan cukup tapi sangat Langsung kita lanjut lagi disini ke round 29 Apakah tim Exorcist bisa memenangkan pertandingan ini Apakah tim Frost bisa memaksa untuk seri disini, untuk memaksa tied up Kita lihat saja langsung disini, tim Exorcist Dengan 3 handgun masih 2 P90 Oh, Lotto AMG berhasil diambil, Kyoshima berhasil meng-headshot Kyara disini Dan sedangkan camps juga berhasil diambil Langsung bergerak ke side view disini Captain Slow langsung saja ingin memasang bom, tidak ingin berlama-lama disini Langsung saja uang disini Nah, kita lihat disini dibokong saja Oh, sayang sekali kehabisan senjata disini Eh, kehabisan amunisi dari Captain Slow Frost Pit disini berhasil meng-kill semua pemain dari tim Exorcist Dan berhasilnya comeback disini Tim Frost CSGO 15-14 sekarang kedudukan untuk tim Frost CSGO Satu poin lagi buat tim Frost untuk memaksa pertandingan ini Dijadikan seri disini Tied up, final round sekarang tim Exorcist Melawan Frost CSGO 15-14 Sedangkan kita lihat disini tim Kyoshima Eh, tim Kyoshima, tim Exorcist Memegang 2 AWP, 2 AK, dan 1 PS90 Jadi disini apakah tim Exorcist bisa memenangkan pertandingan kali ini Ini adalah final round Antara menang atau seri disini Kita lihat kedua tim berjalan hati-hati Kita lihat juga ada perbedaan disini Dari tim Exorcist yang tadi mereka langsung maju saja Dengan niatnya langsung kesini Kalau nggak mereka langsung maju kesini Tapi sekarang mereka lebih bermain safety Lebih menyantai Karena ini adalah final round Mereka harus bermain lebih hati-hati Lebih beware Jangan kita lihat disini Roto MG Masih melihat-lihat Perahan-lahan disini Masih melihat sedangkan ada speed disini Yang mencoba Ada smoke disini Sehingga menutupi vision dari mereka Langsung saja kita masih menunggu disini Kedua tim bermain sangat hati-hati Langsung mencoba mengeras disini di side A Langsung saja membuang smoke disini Dan kita lihat disini Dan kita lihat disini Ada Kiyoshima disini mencoba menge-last berhasil di kill or sword disini Dan Frost Camp disini menembak dalam kegelapan Dalam kabut asap disini Langsung saja menembak Sudah kehilangan 2 pemain disini Sedangkan Tim Frost Sedangkan Tim Frost Hanya baru kehilangan 1 pemain Sedangkan kita lihat disini Tim The Frost Sedangkan Darkness sudah dalam kondisi low Dengan AWP disini Dua AWP C-Ton The Devillion Dan Captain Shaw disini Oh Darkness juga berhasil diambil disini C-Ton The Devillion berhasil diambil Tinggal Captain Shaw seorang diri disini Apa yang bisa dilakukan oleh Captain Shaw seorang diri disini Dan Akhirnya disini Disini game berakhir seri Dan Wellplay banget disini Dan Selamat untuk kedua beratim Yang berhasil Mencerikan game ini Oh dan kita lihat disini Yang Akan cari 4 poin Siapa yang 4 terlebih dahulu yang akan menang Dan Sudah keluar ternyata disini Sudah keluar disini dari Tim Frost Padahal game belum selesai ini Kalau seri Gimana caranya game akan selesai disini Masa dua-duanya lanjut ke babak berikutnya Gak mungkin kan Nah kita akan lanjut disini Nah kita akan lanjut disini Hampir mengkunci kemenangannya Tapi berhasil diserikan oleh Tim Frost Apakah Tim Frost bisa menjadi pemenang Di dalam pertandingan kali ini Apakah bisa comeback disini Tim Frost Kita lihat disini Captain Slow Mulai masuk Mulai melihat tangga Melihat tangga kiri kanan Melihat Kamar sana sini Dengan Roto AMG disini Melihat Ada Captain Slow disini Oh mereka temen Sedangkan Dan kita lihat disini ada Chiton Davian Oh disini Chiton Davian Sayang sekali tidak berhasil Mengkill Frost Langsung saja di headshot disini Oleh Frost Baik sekali Padahal Saul tadi juga sudah sempet Low HP disini Low Headpoint maksud gue Bukan Low HP Kiala disini Berhasil mengkill Roto AMG Oh tidak berhasil Oh itu yang lain ternyata Kiala disini tadi Aduh tembak Tidak ada yang berhasil mati Sedangkan 5 merawan 3 disini Para pemain dari Tim Frost Belum kehilangan satu pun pemainnya Kita lihat disini Masih ada Darkness Ada Darkness Ada Kyoshima Ada Captain Slow disini Captain Slow disini Langsung saja mencoba Untuk membuang Oh Captain Slow disini Tidak melihat ada FZ Langsung saja dihabiskan disini Captain Slow Dua lawan lima disini Bisa apa disini LCD Darkness Oh Kyoshima Langsung diambil ternyata Dan Berhasil dimenangkan oleh Team Frost Karena waktu sudah habis Dan Langsung disini Kita lihat disini Kiyoshima Yang coba buat Kembali maju disini Sudah bergerak ke side B Kita lihat disini Kiyoshima Apakah bisa bangkit disini Kyoshima Masih dengan 15-16 Dudukan sementara Keunggulan untuk Team Frost Akhirnya Team Frost bisa mengambil Keunggulan juga disini Lalu udah sampe Oh baik disini FZ berhasil mengkill Kyoshima Darkness juga berhasil diambil Dan Camps disini Tidak berhasil camps mengkill Siapa-siapa Sedangkan Captain Slow Juga berhasil dikill Sini Tante V berhasil dikill Tinggal Loto MG Dengan raw HP disini Oh juga berhasil dituntaskan Oleh Soul disini 15-17 Semakin seru saja game ini Apa yang jadi disini Dengan tim Reklusis Mereka hampir Memenangkan game Tadi kalo gua inget Sudah sempat 15-10 Tapi berarti Kalo 15-10 Atau 15-9 itu Tadi Gua rasa 15-10 Berarti Team Frost CSGO Itu sudah 7 win streak Cukup baik disini Permainan dari Team Frost CSGO Mereka tidak patah semangat Mungkin pun Merehat musuh sudah 15 Mereka sudah sempat Ketinggalan jauh Tapi mereka terus Hantem terus Hajar terus Cukup baik disini Dan Lagi-lagi game terjadi Di paus disini Apa yang terjadi disini Apa yang terjadi disini Game Sudah di unpause disini Dimash akan segera Dilanjutkan kembali Dan langsung kita lihat disini Team Rekrusis Merawan Frost CSGO Langsung kita lihat disini Chiara Ada Kapten Slow disini Mereka mencoba masuk Eh saya mencat gua Dan disini Langsung dicoba di last Disini di side up Chiara berhasil langsung Di ambil oleh Roto AMG Sedangkan disini Kapten Slow Mulai masuk disini Kapten Slow Hanano ada musuh Aduh Bung Lihat kanan dong Bu Loto AMG disini Berhasil mengambil Kems Baik sekali disini Mulai bangkit disini Team Rekrusisius Tinggal tersisa speed Dan Slow disini Dua lawan empat disini Apakah bisa disini speed Kita lihat disini speed Mulai masuk secara peran-ahan Disini Dan bom sudah di planted Di side A disini Mulai masuk speed Melihat peran-peran Melihat Ngedep-ngedep Mana musuh Oh musuh Oh musuh udah spotted disitu Terlihat disini Musuh Musuh kanan dong Kiri lu juga ada Kanan Oh lebih sayang sekali Berhasil diambil Dan Selamat Untuk Team Frost CSGO Memenangkan pertandingan kali ini Oh belum ya Oh belum belum Masih 16-17 Oh Tadi Team Switch Mohon maaf Gue sedikit Lupa Pelaton CSGO Saking serunya tadi Tembak-tembak Jujur-jujur juga Jadi sedikit miss Kita lihat disini Oh Gimana nih Kyoshima berhasil Langsung diambil Speed disini Yang kalau kita lihat Disini Dari para pemain Dari Team Frost Langsung ngeras ke Side A disini Side A langsung disini Langsung bom printed disini Dari Team Frost Bom sudah di printed disini Apakah Team Frost bisa memenangkan pertandingan kali ini Kita lihat disini Team Frost Outs Terus Ada Kiara disini Ada Kiara disini Dari Team Frost Sedangkan hanya tersisa Darkness disini Dari Team X Rekrusis Sedangkan kita lihat disini Darkness Sedangkan ingin nge save Dia sudah low HP disini Nah kita lihat disini Akhirnya Nah kita lihat disini Akhirnya Bom berhasil Diambil disini Dan Sekarang ketiduran sementara Adalah 16.18 Hai 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 107 Viewer yang lagi nonton streaming gue Atau yang lagi nonton disini Selamat bergabung Di dalam pertandingan NSL Cup Yang mempertemukan tim Rekrusis Merawan Frost Chess Geo Oke Langsung saja Kita lihat disini Vito Davila Langsung saja Berhasil AWP Kiala disini Satu poin lagi disini Yang dibutuhkan untuk Tim Frost Chess Geo Untuk memenangkan pertandingan kali ini Apakah tim Rekrusis Bisa memaksakan Ini menjadi seri lagi Kita lihat disini Tim Frost Mulai Perlahan-lahan Mulai maju Perlahan-lahan disini Perlahan-lahan disini Tim Frost Mulai diam mereka Tim Frost Mulai perlahan-lahan Kali ini ada match poin bagi mereka Mereka harus segera mengamankan poin ini Tidak ingin kehilangan poin mereka Di match kali ini Kita lihat disini Maju setelah perlahan Tim Frost FZ disini Langsung bertemu dengan musuh Baik sekali Tioshima Dengan AWP nya Langsung mengambil FZ disini Tim Speed juga berhasil diambil disini Oh mulai bangkit lagi disini Rekrusis Rekrusis Dan bom berhasil di printed ternyata Oh kita lihat disini Gue kebanyakan ngekill gue Nga liat maaf Ternyata bom di Psych B Itu sudah berhasil di printed Banyak banget smoke disini What happened Smoke semua disitu Maaf sudah abu-abu semua itu Oh gue main sudah pusing disini Camps berhasil mengkill Roto MG disini Oh Kiyosima lagi-lagi Berhasil mengkill soul disini Kiyosima disini Nah sesuai bom di defuse dengan defuse kit Berhasillah bom di defuse Kita lihat 17 17 18 Sekarang scroll sementara Dan sekarang yang menjadi pertanyaan gue adalah Apakah tim Rekrusis bisa memaksa pertandingan ini menjadi seri lagi Dimana tim Floss CSGO harus Sedikit memperlama Kepastian kemenangan mereka Kalau ini menjadi Seri lagi Kalau ini menjadi seri Ini akan menjadi game yang sangat-sangat seru Dan menjadi game yang sangat-sangat ramah Dan Langsung kita lihat saja Kita perhatikan disini game ini Kita lihat disini sangat seru sekali tadi Rekrusis yang hampir satu poin lagi Yang menjadi hampir menang Tapi berhasil dipaksa seri oleh tim Floss Dan sekarang Tim Floss butuh satu angka lagi oleh menang Apakah akan bisa kembali dipaksa oleh tim Rekrusis untuk kembali menang Dan kita lihat disini Itu dibunuh oleh apa itu tandanya Oh Oleh api itu Oleh bom Molotov mungkin Aneh Ini gua baru pertama kali lihat Tandanya begitu Tandanya killnya Dan Oke langsung kita lihat disini Kita lihat disini Frost Sword masih mencoba Menyelewati smoke disini Masih mencoba maju Darkness disini Berhasil mengkill Sword disini Sudah kehilangan buah pemain dari tim Frost Dan sepertinya akan menjadi tie up lagi disini game kali ini Oh Frost Speed mencoba bangkit disini Daphirian Berhasil diambil Oh disini kita lihat Roto MG berhasil mengkill Kyara Dan ada Camps disini Tinggal Camps dan Speed disini Dua lawan empat Apakah bisa comeback disini Bisa memastikan jualan disini Oh sayang saya Speed diambil Camps disini tinggal sendirian Camps 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 disini melihat-lihat dengan sendirian Dan Oh Camps berhasil diambil Roto MG Dan Finally ini game seri lagi Seri seri lagi Dan Overtime lagi ini kita lanjut Overtime lagi disini Overtime lagi disini Overtime lagi disini Overtime lagi Overtime lagi Sama Dan ini match sudah berapa jam disini Gujurut sudah gak tahu disini Tidak ada gue melihat orang tembak-tembakan terus Dan Oke Match kita lanjutkan Bagian baru bergabung di match Bener-bener seru banget 18 Sama Seri terus Selalu kejalan-kejalan Dimana tadi Rekrusis tinggal 1 poin lagi hampir menang Berhasil dipaksa seri oleh Team Frost CSGO Sedangkan tadi Team Frost CSGO Satu poin lagi hampir menang Dipaksa seri kembali oleh Team Rekrusis Apakah kali ini akan keluar Siapa pemenang ya Apakah harus Overtime lagi Langsung saja kita lihat disini Tim Frost Coba buat masuk disini Coba buat melihat-lihat disini Oh Sudah ada baku tembak disini Darkness berhasil diambil Also Kyara juga berhasil dikill Sedangkan disini Kiyoshima yang hanya baru mati disini Sedangkan Oh Speed juga berhasil diambil Hanya tinggal Camp sendiri Camp Mau kemana Camp The Last Man Standing Satu versus Tiga Dan Sepertinya poin kali ini Poin pertama Akan diambil Rekrusisis Di Overtime kali ini Oh Rekrusisis berhasil memenangkan Pertandingan kali ini Lekrusis 19 18 Di Overtime kedua kali ini Dan Kita lanjut di Overtime Round kedua Overtime kedua Round kedua Game yang sangat ramah sekali 19 18 Berarti itu kira-kira total Sudah ada 37 Round yang dimainkan Di dalam game ini Dan sekarang kita sudah menuju Ke Round 38 Langsung kita lihat disini Captain Stroke mulai manjat-manjat Mencoba mencari-cari Untuk mencoba mengeras disini SLC Ada ketemu dengan musuh disini Baik sekali FJ diambil Kalau sayang sekali Kyara tidak dapat diambil Malah Kyara yang berhasil mengkir Captain Stroke Roto MG disini Langsung membuat granat disini Baik sekali Roto MG Langsung mengambil Oh mengkir Kyara ternyata Dengan granatnya Bukan dengan tembakannya Tiga pemain Melawan satu disini Apakah tim Rex Russis Bisa memenangkan game ini Kemenangan yang tertunda Bagi kedua beratim Dan kita lihat disini Speed Menyelihat-lihat Dan kalau menurut gue Roto MG juga gak bakal maju disini Mereka hanya saling menunggu Menunggu terus Tunggu dan tunggu Tunggu terus Dan tapi kayaknya Speed disini Akan membuka peluang pertama Langsung saja dia membuka Semok disini Muncul Eh muncul Muncul Langsung di shoot saya Oleh Roto MG Baik saya disini Tapi dia reload Sayang saya karena dia menggunakan Sejarah yang ada peredamnya Jadi perlunya sangat dikit sekali Langsung saja Sol Double kill langsung dari Sol Disini untuk mengkill Stun and Default Camps berhasil diambil Oleh Darkness disini Sedangkan Bom sudah berhasil di printed Dua lawan satu Apakah Sol berhasil Mendefense disini Sendirian Kita jadi force all Sayang sekali Darkness berhasil mengambil Sol Dan bom berhasil di defuse Dan bom berhasil di defuse disini Dari Darkness Dan last round disini Dari first half 20-18 Kelihatan sekarang Dan Kita lihat disini Kiyoshima Mencoba buat maju Ada darkness disini Ada force all disini Dan kita lihat disini Mereka langsung mencoba untuk langsung merhasil Side B disini Langsung dicoba di rush Ada smoke disini Ada Molotov ada mobil kebakaran disitu kita lihat disini Frost Camps berada di paling belakang Darkness disini melihat disini mencoba mengintip-ngintip disini ada Grenade langsung dibong sayang saya pas dia ganti Grenade didatangin langsung sama FJ timingnya sangat pas sekali disini dari FJ karena mereka langsung ngeras di side B di side B cuma ada Kiyosima dan itu lah apa namanya si turn devian bom langsung ditaruh disini oleh tim Frost apakah kali ini point akan jatuh ke tim Frost dimana Kyara juga sudah berhasil di kill disini keuntungan untuk tim Frost adalah mereka sudah meletakkan bom jadi mereka hanya tinggal men-defense disini side B sedangkan ada di coba di last habis-habisan oleh para pemain dari tim Sreclusis tapi lihat disini sangat seru sekali pertandingan oleh kedua beratim saling ada tembak disini baku tembak dan kita lihat disini Kers berhasil di kill Saul juga berhasil di kill sedangkan hanya tinggal Roto-AMG disini Roto-AMG by FJ sayang sekali disini Roto-AMG berhasil di habisan oleh FJ 2019 disini kedudukan dan tukar tempat lagi disini 2019 masih keunggulan untuk tim Sreclusis tim Sreclusis masih memiliki memerlukan 2 angka lagi buat memenangkan pertandingan kali ini sedangkan tim Frost CSGO memerlukan 3 angka lagi untuk segera memenangkan pertandingan ini dan langsung kita lihat disini pertandingan yang sangat seru sekali sudah bermain mereka 39 round hampir ke round dan ini ada round ke 40 apakah tim Frost CSGO bisa menyamakan kehidupan menjadi 20 sama apakah tim Roses yang langsung akan bergerak ke match point kita lihat saja di pertandingan kali ini gua udah bingung mau nebak siapa ini kira-kira siapa kira-kira siapa langsung saja kita lihat disini sebenarnya akan lebih seru saja dan kita lihat disini pergerakan dari kedua berapa main langsung banyak sekali smoke disini yang dilakukan langsung kita lihat disini ada Frost Sword langsung melihat mencoba mengkrekel-krekel disini sedangkan camps disini oh melihatlah susah aja di rush banyak sekali langsung di rush disini oleh pemain dari XLC menuju ke B dan bom yang tadi sempat drop mau coba diambil mau langsung coba di printing di B disini kita lihat disini dua pemain Captain Skrull dan Davian apakah bisa melawan dua pemain dari tim Frost 2 vs 2 disini sedangkan bom belum masih belum di printed kita lihat disini sangat susah buat memprinted bom oh ets ets ketemu itu di belakang galon bom bom belakang galon kanan loh di kiri juga ada oh baik sekali disini AWP dari X-Tone Davian Rex Russis apakah bisa mengambil match kali ini Captain Skrull sedang lagi memasang bom disini dan bom sudah di printed disini baik sekali X-Tone Davian dengan AWP nya berhasil mengkrekel speed 2 vs 1 vs 19 match point satu angka lagi buat tim Rex Russis buat memenangkan pertandingan ini dan pertanyaan gue cuma satu apakah tim Frost bisa memaksa pertandingan ini seri kembali kalau tim Frost bisa memaksa pertandingan seri ini kembali maka akan dilanjutkan dengan overtime match ketiga langsung kita lihat disini pergerakan dari para pemain dari tim Rex Russis mulai langsung bergerak maju disini sedangkan para pemain dari tim Frost masih menunggu masih mencoba memwatch secara perlahan-lahan disini melihat melihat disini melihat disini tim Frost harus bermain lebih hati-hati karena mereka kalah di match ini mereka akan segera pulang kampung sedangkan kalau tim Rex Russis yang kalah di match ini masih ada kesempatan di match di round berikutnya maksud saya round bukan match oke langsung kita lihat disini banyak banget smoke jangan disini langsung para pemain dari Rex Russis mencoba ngeras ke side eh disini ya kita lihat disini road to AMG road to AMG kita lihat disini maju terus aneh Kyushima berhasil meng-AWP disini round bomb langsung saja dipranded oleh road to AMG disini 4 banding 3 apakah tim Frost bisa comeback atau kalau mereka harus segera pulang di pertandingan kali ini 3 dan 4 bentar lagi disini 30 detik lagi untuk menunjukkan akhirnya apakah tim Frost harus balik dan tim Rex Russis yang akan berlanjut ke babak berikutnya oh kita lihat disini dari belakang ada papan dari tim Frost dari atap berhasil dihabis oleh seat on the air baik saya disini dan nice akhirnya Rex Russis memenangkan pertandingan ini dan yang lagi baru menonton thank you for watching buat Yas Miguel dan sampai jumpa di lain kesempatan dan buat tim tim Frost jangan patah semangat masih banyak kesempatan di masih banyak kesempatan di lain waktu thank you for watching selamat menikmati